Ratusan warga di Dusun Weru, Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi ini berdatangan ke sebuah area persawahan yang terletak tepat di samping Jalan Tol Ngawi, Solo. Warga penasaran dan ingin melihat dari dekat lokasi munculnya semburan air bercampur lumpur milik Mujianto, warga desa setempat tersebut. Semburan air dengan ketinggian 30 meter ini juga mengeluarkan material berupa pasir dan batu kerikil. Bahkan derasnya semburan membuat atap rumah sumur bor yang terbuat dari seng ini juga rusak karena tak kuat menahan tekanan air dari bawah. Sementara menurut pengakuan pemiliknya, Mujianto akan beraktifitas mengairi sawahnya. Seperti biasa, tak ada keanehan dari sumurnya yang dibor 8 bulan lalu dengan kedalaman 80 meter. Namun setelah selang seperempat jam kemudian, tiba-tiba atap rumah sumur jebol akibat tekanan air dari bawah yang terus semakin tinggi. Sudah ada air datang sendiri kok. Ada gasnya nggak? Nggak ada. Asir nggak ada. Nggak ada? Cuma air sama apa ini? Sama pasir. Pasir. Iya. Ini belum berhenti juga ya? Belum. Berapa jam ini? Berhenti, 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 berhenti. Tahu-tahu akhirnya tambah gede gitu loh. Tahu-tahu apa, terus tambah gede, tambah gede, saya terus lari, matiin itu, panel PLN, sampai sini lagi udah tambah gede lagi gitu. Ketinggian sampai berapa ini Pak? Kalau sekarang kurang lebihnya 30 meter Pak. 30 meter. Pak ini berupa air aja atau cuma ada campuran gas gitu Pak? Kurang tahu Pak itu, kalau saya masalah itu kurang tahu. Kalau kekayaan sih air aja ya. Meski sempat membuat gempar, warga juga mengaku dengan kejadian ini tidak membuat khawatir aktivitas petani yang berada di sekitar lokasi semburan. Selain semburan tidak mengandung gas berbahaya, petani senang karena air yang keluar dapat mengairi sawah mereka. Karena khawatir semburan air sumur bor ini mengandung gas yang dapat terbakar, polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melokalisir lokasi dari kerumunan warga dengan memasang garis polisi. Terima kasih telah menonton!